Assalamualaikum Wr Wb dan salam sejahtera untuk seksian kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menginputkan beban yang berupa beban segitiga dan trapezium pada frame dan caranya hampir sama seperti seksian sebelumnya yang bagaimana memasukkan beban pada frame namun bedanya ini hanya berupa bentuk segitiga dan trapezium dan beban ini biasanya diperoleh dari beban plat saya beri anda ilustrasi seperti gambar yang anda lihat disini jadi yang biru ini saya asumsikan sebagai balok dan ini adalah plat yang dimana distribusi beban plat itu terbagi menjadi dua trapezium dan segitiga dan beban ini akan kita inputkan nanti ke dalam sub nah untuk beban segitiga itu akan ada tiga join yang kita mainkan sedangkan untuk trapezium ada empat artinya apa pada saat menu penginputan misalkan saya block frame ini ya kita akan masukkan beban segitiga terlebih dahulu assign frame loads distributed kemudian ini adalah tampak A, B, C, D A ini di ujung B di tengah C ini terletak pada ujung akhir jadi ada tiga jadi artinya dari empat kolom ini tiga yang kita mainkan berarti tiga kolom terakhir yang kita mainkan jadi ini kita nolkan jadi seperti saya katakan pada awal bila tiga titik yang kita mainkan hanya tiga kolom terakhir yang kita mainkan seandainya hanya dua hanya dua kolom terakhir yang kita mainkan yang lain kita nolkan semua nah untuk itu untuk frame ini kita akan memberikan beban segitiga yang kira-kira bentuknya seperti ini ya jadi bentuknya segitiga seperti ini yang dimana ujung ini 0 tengah ini memiliki nilai dan ujung sebelah sini 0 artinya ini pada 0 ya bentuknya 0 kemudian pada tengah 0,5 kemudian 1 ini 0 0,5 kita beri beban misalkan 100 ton meter beban super dead dengan korelasi isam global gravitasi nah ini merupakan beban gravitasi saya klik ok nah ini akan tampak seperti ini jadi jadi frame ini mengalami beban berupa beban segitiga yang berjumpa satu artinya hanya ada satu beban plat yang beban segitiga ya pertanyaannya terkadang satu frame ini menerima dua beban segitiga lalu bagaimana caranya seadanya dua berarti ada sekitar enam titik yang bermain ok sekarang kita beri contoh seadanya dua kita kita beri bermain dengan menu add bukan replicate atau bukan delete ini maksudnya assign frame load distribute ya kita akan sebelumnya kita anggap akan terbentuk dua segitiga jadi setengah dari frame ini akan mendapatkan beban segitiga dan setengah frame ini akan dapat beban segitiga ya berarti kita akan mengerjakan terlebih dahulu setengah frame ini kemudian setengah frame ini caranya untuk setengah frame ini tetap ada tiga titik titik nol kemudian tengah setengah dari setengahnya ini adalah seperempat ya 0,25 0,25 kemudian ini setengahnya adalah 0,5 kita beri 100 kita asumsikan ini berupa beban live ingat 0 artinya pada titik ini 0,25 pada seperempat bentang ini setengah adalah tengah-tengah frame klik ok akan muncul seperti ini kemudian kita ingin memberikan tambahan lagi posisi sebelah sini bagaimana caranya pertama kita block kita block bagian ini kemudian kita assign frame distribute kita ketik klik add jadi dia menambah tidak menghilangkan namun kita akan merubah bagian ini karena ini untuk bagian ini kita mulai dari titik tengah jadi bagian awal kita titik 0,5 bagian tengah dari bagian kedua ini adalah sekitar 75 0,75 dan ini satu ingat kita menggunakan relative distance ok add live sesuai dengan beban yang kita masukkan awal kita klik ok nah anda lihat seperti ini jadi kita telah memasukkan pada frame satu frame ini dua beban segitiga artinya ini titik 0 ini 1 per 4 0,25 dari frame ini setengah dari frame ini 3 per 4 dari frame dan ini satu frame jarak relatif dari frame itu sendiri jadi seperti ini cara meng input beban segitiga pada frame kemudian bagaimana dengan meng input beban trapezium ok kita asumsikan bagian frame ini sama frame loads distribute kita asumsikan live ok kita replace ini hanya menggunakan satu kali satu kali pemasukannya kita tidak memerlukan menu add kita cukup replace saja dan ini kita menggunakan 4 titik jadi jumlahnya pas pas dengan menu kolom yang ada disini kita asumsikan disini 0,25 0,75 dan kita beri nilai 100 jadi artinya apa 0 pada titik 0 pada ujung ini akan beri nilai pada 1 per 4 L akan memiliki nilai 100 3 per 4 L memiliki nilai 100 pada ujung akhir memiliki nilai 0 seperti halnya pada gambar seperti ini pada 0 pada titik awal memiliki nilai gaya 0 1 per 4 L L dari total balok ini memiliki nilai gaya 100 kita asumsikan 100 kemudian 3 per 4 kita asumsikan 100 pada ujung nya 0 jadi bentuknya akan terpesium seperti ini sudah sudah kita masukkan kita cek lagi global gravity oke unitnya ton meter kita asumsikan ini kita nolkan anda lihat oke nah bentuknya seperti ini jadi cara penginputan beban merata pada frame berupa segitiga dan trapezium cukup sederhana namun anda yang perlu perhatikan bagaimana cara untuk menginputkan buah segitiga ini harus konsentrasi penuh karena kita menggunakan 2 kali penginputan dengan menggunakan menu menu add seperti yang jelaskan sebelumnya menu add seperti ini jadi harus benar-benar keteritian sangat diutamakan dalam mengerjakan sub karena analoginya sub ini adalah sebuah mesin apabila kita masukkan sampah maka keluar akan sampah artinya apabila kita masalah dalam memodelkan baik itu menggambar maupun menginput beban maka hasilnya apapun yang dikeluarkan adalah salah baik untuk pembebanan pada frame berupa beban merata yang berupa beban trapezium dan segitiga cukup sampai disini saya harap anda berlatih terus sampai benar-benar paham jangan meloncat ke seksion selanjutnya sebelum anda memahami seksion-seksion yang sekarang dan sebelumnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh